Pendekar bodoh, jilid 01. Di sebelah barat kota Tiang An, di luar tembok kota dekat hutan pohon cemara, terdapat sebuah kuil tua yang temboknya sudah banyak yang rusak dan warna tembok itu tidak karuan lagi. Tapi huruf-huruf yang ditulis pada dinding dan bermaksud sebagai puja-puji kepada dewa tak berbunyi lembu omit suhuk masih dapat terbaca, demikian pula merk bio, kuil, itu yang dipasang pada depan pintu luar dan berbunyi ban hotong atau kuil selaksar jeki. Pada siang hari yang sunyi itu terdengar suara orang mengajar ilmu membaca dari dalam bio dan kadang-kadang terdengar suara pendeta membaca liam keng, doa. Karena suara liam keng pendeta bukan merupakan hal aneh lagi, maka yang menarik perhatian adalah suara guru sastra yang tinggi parau itu, dan kadang-kadang dijawab oleh suara seorang kanak-kanak yang nyaring dan bening. Suhae Chi Awee Kai Heng Tehya terdengar penuh kegemasan dan tidak sabar. Tahu, tahu, suara anak kecil itu cepat menjawab, artinya adalah, di empat penjuru samudera, semua adalah saudara. Bagus. Tapi, tahukah kau siapakah yang dimaksudkan saudara itu? Siapa, Sian Seng, Pak Guru? Tentu bukan kita, karena kau dan aku bukanlah saudara, terdengar jawab ketolong-tololan hingga guru itu memukul meja. Godoh. Yang dimaksud dengan saudara bukanlah pertalian persaudaraan yang berdasar kekeluargaan, tapi adalah rasa persaudaraan berdasarkan peri kemanusiaan, tahu. Suara anak itu menandakan bahwa ia masih amat kecil, mana mungkin ia bisa menikmati makanan rohani yang berat ini. Maka terdengar jawabannya yang takut-takut, Hak Seng, murid, tidak mengerti, Sian Seng. Memang kau tolol, bodoh, dungu seperti kerbau. Mengajar kau tidak bisa dengan mulut saja, harus dengan tangan. Nah, kau rasakan ini supaya mengerti. Lalu terdengarlah suara tamparan, akan tetapi sedikitpun tidak terdengar peke kesakitan walaupun kalau orang menjenguk ke dalam akan melihat betapa seorang anak laki-laki berusia paling banyak enam tahun telah ditampar sampai merah pipinya. Anak itu hanya menggigit bibirnya. Nah, sekarang kau sebutkan ujar-ujar yang kemarin telah kuterangkan padamu. Ujar-ujar yang manakah, Sian Seng? Kemarin kita mempelajari banyak sekali ujar-ujar, jawab murid itu. Ujar-ujar yang ketiga. Sunyi sebentar, lalu terdengarlah suara lantang anak itu. Janganlah kau perbuat kepada lain orang sesuatu yang kau sendiri tak suka orang lain perbuat kepadamu. Bodoh, itu adalah ujar-ujar yang kita pelajari kemarin dulu, bukan kemarin. Kau selalu sebut ujar-ujar ini saja. Agaknya hanya ujar-ujar ini yang bisa memasuki batok kepalamu yang keras itu. Memang Hak Seng paling suka kepada ujar-ujar yang satu ini, Sian Seng, jawab anak itu yang tiba-tiba menjadi berani. Mengapa begitu? Harap Sian Seng terangkan dulu apakah semua ujar-ujar Nabi Hong Hucu itu baik dan betul? Tentu saja, tolol. Kalau tidak baik dan betul tak nanti dipelajari orang sedunia. Kalau begitu, apakah Sian Seng suka kalau ku tampar mukamu? Apa katamu? Kau, kau bangsat. Sian Seng tadi menampar kepiku, tapi tidak suka kalau ku tampar, bukankah itu menyalahi ujar-ujar yang kita pelajari? Untuk beberapa saat tak terdengar suara apa-apa seakan-akan guru itu tercengang, tapi kemudian terdengar ia memaki kalang kabut. Dan pada saat itu pula di luar kuil terjadilah hal-hal yang lebih hebat lagi. Seorang hosio, pendeta, gunung yang bertubuh tinggi besar dengan sepasang metubundar menakutkan dan lengan tangan yang besar berbulu, entah dari mana datangnya, berhenti di luar kuil dan ia menurunkan sebuah keranjang rotan besar sekali yang tadi dipanggulnya. Ia lalu duduk di atas keranjang itu sambil melihat ke arah pintu kuil dengan penuh perhatian. Tiba-tiba saja dari dalam pintu kuil itu keluarlah tiga orang-orang tua yang juga pendeta-pendeta penganut agama Tu, Tosu, yang memelihara rambut dan rambut itu digelung ke atas dan diikat di tengah-tengah. Tiga orang Tosu itu juga aneh sebab yang seorang tinggi kurus bertongkat kayu cendana, yang kedua pendek namun gerak-geriknya gesit sekali, ada pun yang seorang lagi tinggi besar dan bercambang bauk yang menyongot kesana-sini, berbeda dengan dua orang kawannya yang berjenggot putih panjang dan halus. Ketika melihat tiga Tosu ini keluar dari pintu kuil, Hwasyo gundul tinggi besar itu tampak terkejut karena memang dia tidak menduga sama sekali akan melihat mereka di sana. Sebaliknya, ketika melihat Hwasyo, ketiga orang Tosu itu juga terkejut sekali dan mereka bertiga lalu menggerakkan tubuh meloncat menghampiri. Loncatan ini luar biasa sekali, karena sekali saja meloncat, mereka bertiga telah melayang ke tempat Hwasyo itu yang jauhnya tak kurang dari sepuluh tombak, setombak kira-kira dua meter. Hai Kong, kau berani menemui kami? Apakah kau mencari mampus Tosu jangkung kurus bertanya sambil mengketuk-ketukan ujung tongkatnya ke atas tanah? Tiba-tiba Hwasyo gundul yang bernama Hai Kong Ho siang itu tertawa dan suara tawanya ini aneh sekali. Keras dan parau memekatkan pelinga dan sebentar merendah bagaikan suara orang bernyanyi. Suara ini terdengar sampai di tempat jauh hingga guru dan murid yang sedang berada di dalam sebuah kamar dalam kuil itu menjadi terkejut. Anak kecil itu tak dapat menahan keinginan tahunya, karena itu sambil membawa suling bambunya ia lalu berlari keluar dari kamar itu. Gurunya marah dan mengejarnya sambil berteriak. Chin Hai! Chin Hai, kau tolol kembalilah nanti kuadukan kau kepada pamanmu. Karena dikejar-kejar, Chin Hai berlari ke tempat yang rendah di pinggir kuil lalu memanjat naik. Ketika Siu Chai, sasrawan, tua yang kurus sekali bagai orang cacingan itu mengejar ke situ, ia lalu memanjat ke atas genteng. Ternyata Chin Hai yang baru berusia enam tahun itu berani sekali memanjat naik berlari di sepanjang buungan bangunan pinggir dari kuil itu. Kepalanya yang gundul dan bulat kecil itu seperti berkilau karena tertimpa cahaya matahari. Gurunya berteriak-teriak memanggil dengan gemas dan memburu sampai di luar pintu, tetapi tiba-tiba sasrawan itu melihat tiga orang tosu dan seorang huasyo aneh yang kini saling berhadapan di luar kuil itu. Dia menjadi ketakutan dan buru-buru bersembunyi di belakang pintu kuil. Chin Hai kini duduk di atas genteng sambil memandang ke bawah. Dia juga heran sekali melihat ketiga orang tosu itu yang kini siap hendak mengeroyok si huasyo tinggi besar. Sementara itu, sesudah tertawa keras yang mengejutkan Chin Hai dan gurunya, huasyo gundul itu berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dan ia menggerak-gerakan kedua lengannya yang hebat sambil berkata, Hahaha. Kalian giyok incu, giyok yang cu, dan giyok yang cu, jangan kalian sombong karena kemenanganmu yang tipis pada beberapa tahun yang lalu dihangsan. Apakah kau kira aku takut menghadapi Kang Lam Sam Lojin, tiga kakek dari Kang Lam, yang tersohor? Hahaha. Dahulu kalian maju bertiga baru mampu mengimbangi aku, tapi sekarang jangankan bertiga, kau tambah tiga belas lagi akan kutuaskan semua, hahaha. Huasyo gundul itu kemudian menggerakkan tubuhnya dan memang ia hebat bukan main. Berbeda dengan tubuhnya yang besar dan kasar itu, gerakannya sebat dan gesit sekali. Tubuhnya bagaikan lenyap dan hanya bayang-bayangnya saja yang nampak bergerak menyerang ketiga lawannya. Tetapi Kang Lam Sam Lojin adalah tiga tokoh persilatan yang telah lama disohorkan orang. Mereka adalah tokoh-tokoh terakhir dari cabang persilatan Liong San Pai dan ketiganya merupakan saudara seperguruan yang memiliki kepandaian silat tinggi dan keistimewaan masing-masing. Giyok Yang Chu yang tertua memiliki tenaga wakang yang tinggi sekali hingga sukar dicari keduanya. Giyok Yang Chu yang tinggi besar dan berwakan mempunyai tenaga wakang, tenaga luar, kekuatan urat, yang melebih tenaga seekor kerbau jantan. Sedangkan Giyok Yang Chu adalah ahli menggunakan piau, senjata rahasia yang disambitkan, bersayap. Di samping kepandaian khusus ini, ilmu silat mereka juga tinggi dan lihai sekali. Maka, menghadapi serangan Hai Kong Ho Siang ini, mereka bertiga lalu berpencar dan menghadapi Ho Siang itu dari tiga jurusan. Hai Kong Ho Siang ternyata luar biasa, karena gerak-geriknya sangat aneh bagai menari berlenggak-lenggok, sama sekali bukan seperti gerakan silat. Kedua tangannya bagaikan dua ekor ular yang hidup, ada pun sepuluh jari tangannya juga hidup bergerak-gerak dan setiap jari selalu mengancam jalan darah lawannya. Inilah ilmu silatnya yang aneh dan dinamakan Janko Akun Hoat atau ilmu silat seribu ular. Ia gesit bagaikan ular dan setiap serangan yang dilancarkan selalu mengarah ulat kematian lawan dan datangnya secara tiba-tiba tak terduga sama sekali. Baiknya ketiga Tosu yang menjadi lawannya pernah bertempur dengan di akhir-akhir tiga tahun yang lalu di puncak Heng San sehingga ketiga Tosu itu sedikitnya tahu pula akan keganasan ilmu silat ini sehingga mereka dapat menjaga diri dan melancarkan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya. Chin Hai yang duduk di atas genteng itu dengan senang menonton pertempuran dan gembira sekali. Memang dia suka sekali menonton orang bersilat dan tiap kali di kota diadakan keramaian dan dipertunjukkan permainan demonstrasi silat, ia selalu pasti ada di antara penonton dan minggat dari gedung pamannya biarpun sudah dilarang. Kini ada tontonan adu silat tanpa bayar, tentu saja ia senang sekali. Apalagi adu silat kali ini sungguh berbeda dengan adu silat biasa yang dilakukan di atas panggung. Ia melihat betapa empat orang yang berkelahi itu bergerak-gerak dengan aneh sekali dan kedua matanya menjadi kabur dan silau ketika melihat betapa tubuh keempat orang itu lenyap terganti dengan bayang-bayang hitam yang bergerak cepat sekali. Matanya yang silau kini tidak dapat memberdakan lagi mana Hwasyogundul dan mana tiga orang Tosu yang mengeroyuknya. Hanya kadang-kadang saja warna merah dari jubah Hwasyogundul itu masih tampak dan ternyata ia terkurung di tengah-tengah. Sungguh satu tontonan yang mengasyikan dan menegangkan hati, apalagi karena Chin Hai tahu bahwa Hwasyogundul itu dikeroyok bertiga dalam pertempuran yang sungguh-sungguh dan mati-matian, berbeda dengan segala tibu, adu kepandayan silat. Maka dengan tak terasa pula saking tegangnya, Chin Hai memasukkan ujung suling ke mulut seperti orang sedang meniup suling. Sementara itu, ketiga Tosu yang mengeroyok Hai Kong Hwasyang semakin lama semakin terdesak oleh Jian Choa Kun Hoat yang benar-benar lihai. Mereka terkejut sekali karena kepandayan si gundul ini betul-betul telah maju hebat, jauh bedanya kalau dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu. Karena tahu bahwa apabila terus bertempur dengan tangan kosong akhirnya akan kalah, tiba-tiba Giyok Im Chu berseru keras. Hai Kong, kau benar-benar hendak mengadu jiwa? Setelah berkata demikian, Giyok Im Chu yang bertubuh tinggi kurus itu mencabut ranting kayu yang tadi ketika bertempur ia selipkan pada ikat pinggangnya. Biarpun ranting itu hanya kecil saja, namun berada di dalam tangannya lalu berubah menjadi sebuah senjata yang ampuh karena ranting yang lemas itu dapat menerima tenaga luakang yang dia salurkan ke dalamnya. Kedua kawannya lalu meniru perbuatan ini. Giyok Yang Chu yang bertubuh kecil pendek dan sangat gesit itu kemudian mencabut sebatang golok besar bergagang emas yang ia putar-putar sampai menerbitkan angin dingin, sedangkan Giyok Yang Chu yang tinggi besar seperti Tioh Wiye, seorang tokoh ternama dalam dongeng sejarah Samkok, kemudian mencabut keluar sebatang pedang pusaka yang berkilauan saking tajamnya. Ketiga tosu dengan senjata masing-masing ini lalu menyerang dengan hebatnya seperti serangan badai mengamuk. Hahaha, hayo kalian lekas keluarkan semua kepandayan, akhirnya akan kumampuskan seorang demi seorang hai konghus yang menyindir dan ia lalu mengeluarkan sebatang senjata aneh yang tadi tersimpan di sebelah dalam jubahnya hingga tidak kelihatan. Senjata ini dilihat dari jauh kelihatan seperti sebatang kayu kering yang tidak lurus dan bengkak-bengkok, tetapi kalau dilihat dari dekat akan ternyata bahwa senjata itu adalah seekor ular yang sudah kering. Walaupun telah mati dan kering, tapi tubuh binatang itu masih utuh dan lengkap, bahkan matanya yang melotot dan lidahnya yang terjulur itu membuat ular itu seakan-akan masih hidup. Senjata ini selain aneh juga berbahaya sekali karena ular itu bukan sembelarang ular, tapi seekor ular berbisa yang luar biasa jahatnya. Hai konghus yang memegang senjata tongkat ular itu pada ekornya sehingga kalau dia memainkan senjata istimewa ini, lidah ular yang bercabang dua dan tajam itu dapat pula digunakan untuk menotok jalan darah, adapun mulut bergigi ular itu dapat melukai kulit. Ini masih ditambah lagi dengan kejahatan racun yang memenuhi mulut ular itu, yang membuat setiap luka kecil pada tubuh lawan dapat menyeratnya ke lubang kuburan. Sebentar saja keempat orang itu telah bertanding pula, kini jauh lebih hebat karena kalau tadi tubuh mereka masih tampak sebagai bayang-bayang yang bergerak ke sana kemari, maka kini setelah mainkan senjata, tubuh mereka lenyap dan sebagai gantinya tampak gulungan-gulungan sinar yang bermacam-macam bentuk dan warnanya. Pertempuran adu jiwa yang seru dan seram, tapi yang membuat pemandangan indah menarik hingga Chin Hai menonton di atas genteng menjadi makin gembira lagi. Hampir saja dia bersorak dan bertepuk tangan, namun tiba-tiba kakinya yang menginjak genteng terpeleset hingga hampir saja ia jatuh ke bawah. Ia kaget dan pindah duduk di tempat yang lebih rendah. Sementara itu, gurunya yang tadi bersembunyi di balik pintu, pada waktu mencoba untuk menjemuh keluar dan menongolkan kepalanya, terkejut sekali melihat keempat orang itu kini bertempur dengan senjata tajam. Karena itu segera kepala yang nongol itu ditariknya kembali ke belakang dengan cepat seperti kepala kura-kura, sedangkan tubuhnya yang kurus kering seperti cecak itu menggigil ketakutan. Biarpun senjata di tangan Hai Kong Hose yang hebat sekali dan permainan silatnya yang berdasarkan permainan ilmu pedang Jian Cho Akyamsud, ilmu pedang seribu ular, lihai dan berbahaya, tapi menghadapi tiga macam permainan senjata dari Kang Lam Sem Lo Jin itu, ia merasa kewalahan dan keteter juga. Gerakannya mulai tak tetap dan sinar ketiga senjata lawannya makin menekan tongkat tularnya. Ha, hai Kong, sekarang kau hendak lari kemana Gio Keng Chu si kecil pendek itu menyindir sambil memperhebat gerakan golok besarnya. Ha, ha, ha. Tiga tikus tua, kamu kira kalian akan terlepas dari tanganku, ha, ha, ha. Biarpun dalam keadaan terdersak, Hai Kong Hose yang masih sempat tertawa. Kemudian terdengar bunyi melengking yang sangat aneh dari mulutnya. Suara ini menyerupai bunyi suling dan melengking tinggi rendah seperti berlagu. Dan pada saat itu, keranjang rotan besar yang tadi dia panggul dan kini terletak di atas tanah, kemudian bergoyang-goyang dan tutupnya terangkat naik seperti di dalamnya ada apa-apa yang hendak keluar. Dan sesaat kemudian, ketika bunyi lengking dari mulut Hai Kong Hose yang itu meninggi, maka terbukalah tutup keranjang besar itu dan dari dalamnya tersembul kepala ular yang besar sekali. Ular itu mendesis-desis dan membuka mulutnya yang lebar. Lidahnya yang merah dan tajam itu menusuk-nusuk keluar masuk dari tengah-tengah mulutnya yang merah. Kedua matanya liar memandang ke arah suara lengking yang menggerahkannya. Kemudian ia keluar dari keranjang itu dan alangkah panjang tubuhnya. Kepala ular itu terangkat, naik bagaikan sedang mencari-cari mangsanya dan pada saat itu, dari dalam keranjang keluar pula ular lain berturut-turut sehingga semua isi keranjang yang ternyata mengandung lima ekor ular yang mengerikan itu telah keluar semua. Tiga orang tosu yang sedang mendesak Hai Kong Hose yang terkejut sekali melihat betapa kelima ekor ular itu cepat menghampiri mereka dan segera mengurung dalam segi lima yang teratur. Gerakan kelima binatang buas itu cepat dan gesit, sedangkan tubuh mereka yang berkembang dengan warna merah kehijauan itu berlenggak-lengguk seperti sedang menari-nari. Nyata sekali bahwa semua gerakan mereka terpengaruh oleh bunyi lengking dari mulut Hai Kong Hose yang Giao Keng Chu cepat mengeluarkan hui piau, piau terbang dari sakunya dan sekali menggerakan tangan, lima batang menyambar ke arah dua ekor ular yang berada di depannya. Tapi pada saat itu juga, dari jurusan Hai Kong Hose yang menyambar dua benda hitam yang membentur dua batang piau itu sedangkan tiga batang piau yang masih menyambar, dapat dikelit oleh dua ekor ular yang ternyata gerakannya gesit sekali itu. Biarpun pada dasarnya mempunyai hati yang besar dan ketabahan serta keberanian luar biasa, tapi ketika melihat betapa dari keranjang itu keluar lima ekor ular yang menakutkan sekali, Chin Hai merasa ngeri juga. Ia memandang keadaan di bawah dengan metu yang terbelalak dan mulut ternganga. Bunyi lengking yang keluar dari mulut Hai Kong Hose yang membuat pelingannya terasa sakit dan perasaannya tidak enak sekali. Sementara gurunya yang bersembunyi dengan tubuh menggigil, ketika mendengar bunyi lengking yang aneh itu, tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat. Meskipun masih menggigil ketakutan, ia lalu memaksakan diri untuk menongolkan kepala lagi. Tapi pemandangan yang dihadapinya sekarang terlampau hebat dan mengerikan untuknya. Jantungnya terasa berloncat-loncatan ke atas, berjungkir balik beberapa kali di dalam dadanya kemudian jatuh kembali ke tempat semula dengan terbalik. Ia merasa lemas dan roboh pingsan bagai sehelai kain yang dilepaskan, adapun di bawah tubuhnya tiba-tiba saja menjadi basah. Keadaan ketiga tosu itu makin berbahaya. Kini lima ekor ular itu, atas desakan bunyi lengking dari Hai Kong Ha Siang, mulai dengan penyerangan mereka. Sedikit demi sedikit kurungan mereka semakin rapat dan ketiga tosu yang bergerak di dalam kurungan itu tak dapat keluar, sedangkan ruang untuk bergerak makin sempit. Mereka mempertahankan diri dan melakukan serangan hebat dengan senjata mereka, namun lima ular itu ternyata gesit sekali dan dapat mengelakkan setiap serangan senjata lawan. Selain itu masih ada Hai Kong Ha Siang yang tidak tinggal diam, tetapi juga ikut menyerang dengan tak kurang hebatnya. Keadaan tiga orang tosu itu berbahaya sekali dan agaknya mereka takkan tertolong lagi. Tapi pada saat itu, dari atas terdengarlah bunyi yang lebih tinggi nadanya daripada bunyi lengking dari mulut Hai Kong Ha Siang, dan aneh. Mendengar bunyi lengking yang lain ini, kelima ular itu agaknya menjadi bingung sekali. Gerakan mereka menjadi kacau balau, mereka berlima hanya mengangkat-angkat kepala tinggi-tinggi seolah-olah tak tahu harus berbuat apa. Terang sekali bahwa mereka sedang mencari-cari ke atas dengan sepasang neti mereka untuk dapat mendengar perintah itu lebih nyata dan jelas lagi. Melihat hal ini, Hai Kong Ha Siang lalu menyelipkan tongkat tularnya di dalam jubah dan ia menggerak-gerakan kedua tangannya untuk memperkuat perintahnya sehingga lengking yang keluar dari mulutnya makin menghebat. Tapi bunyi lengking dari atas itu juga makin hebat seakan-akan tak mau kalah bersaing. Ular-ular itu makin panik dan bingung hingga akhirnya seekor yang terkecil kena disabat oleh ranting pada tangan giyok incu hingga berkelojotan. Sebenarnya apakah yang terjadi tadi? Ternyata Chin Hai, anak kecil gundul yang dengan enak-enak asyik nonton di atas genteng dan merasa betapa bulu tengkuknya meremang melihat lagak dan keganasan ular-ular itu, makin lama semakin tak tertahan mendengar bunyi lengking yang keluar dari mulut Hai Kong Ha Siang karena suara itu seakan-akan menembus anak telinganya dan langsung menusuk-nusuk hatinya. Karena itu dia menjadi marah, lalu ditiupnya lah suling yang memang semenjak tadi telah dimasukkan di mulutnya. Chin Hai memang pandai meniup suling dan ia suka meniru-niru segala macam lagu yang didengarnya. Kini mendengar nada lengking huwasyo gundul yang aneh itu, dia lalu mencoba-coba dan bersusah payah untuk menirunya pula. Tapi, biarpun ia telah meniup nada yang setinggi-tingginya tak juga dapat meniru dengan tepat dan baik, bahkan suara lengking sulingnya terdengar sumbang dan lebih menyakitkan telinga daripada suara Hai Kong Ho Siang. Akan tetapi aneh, ketika ia telah meniup sulingnya, semakin tinggi nada yang ditiupnya, makin berkuranglah rasa sakit di telinga dan hatinya akibat suara yang dikeluarkan oleh huwasyo itu, maka dengan gembira Chin Hai makin memperkeras bunyi sulingnya. Ketika ia melirik ke bawah, kegembiraannya bertambah karena dia melihat betapa huwasyo gundul yang berwajah menyeramkan dan yang ia benci itu tampaknya marah sekali, sedangkan lima ekor ular itu menjadi tidak karuan gerakannya. Chin Hai lalu meniup dan meniup lagi tak tentu apa yang dilagukannya asal meniup nada yang tinggi-tinggi saja. Ia sama sekali tak mengira bahwa karena perbuatannya ini maka ular-ular itu kehilangan bimbingan dan karenanya ia telah menolong tiga orang itu. Bukan main marahnya hati Hai Kong Ho Siang karena perbuatan anak kecil yang nakal itu ternyata telah menggagalkan kurungannya terhadap ketiga tosu musuhnya, padahal tadi dia sudah merasa pasti sekali bahwa tidak lama lagi ketiga tosu itu tentu akan dapat ia robohkan. Sebaliknya, tiga orang tosu itu pada saat melihat betapa keadaan Hoi Kong Ho Siang dan ular-ularnya sudah kacau, segera mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat keluar kurungan. Mereka bertiga mengeluarkan keringat dingin karena keadaan mereka tadi benar-benar berbahaya. Hai Kong, kau makin tua semakin jahat dan lihai jiok incu berkata memuji, lalu dia mengajak kedua kawannya pergi secepat mungkin. Ia tahu bahwa meskipun seekor ular Ho Siu itu telah dapat dilukai, namun dengan empat ekor ularnya yang lihai, Ho Siu itu masih merupakan lawan yang sangat tangguh dan sulit dilawan. Tanpa mempedulikan anak kecil gundul yang tanpa sengaja telah menolong jiwa mereka, ketiga tosu itu lari meninggalkan tempat itu. Hai Kong Ho Siang membanting kakinya yang besar dan kuat. Dia tidak mau mengejar, karena biarpun ia tak usah kalah dalam hal ilmu lari cepat, tapi jika dapat mengejar juga, apa gunanya? Seorang diri tanpa dibantu ular-ularnya ia takkan menang menghadapi tiga orang tosu yang lihai itu. Ia marah sekali karena telah gagal membunuh tiga orang musuh lamanya, bahkan seekor ularnya masih berkelojotan akibat kena gebuk ranting giyok incu yang lihai. Tentu tulang punggung ular itu telah remuk. Semua gara-gara anak setan itu, pikirnya. Hai Kong Ho Siang melihat ke arah Chin Hai yang masih saja meniup sulinya. Ho Siang gundul itu lalu mengayun tangan kirinya dan sebutir pelor batu hitam menyambar. Chin Hai sama sekali tak tahu akan datangnya serangan. Tau-tau suling yang terpegang di tangannya dan sedang ditiup itu sudah terbang bagaikan direnggut oleh tangan yang tidak kelihatan. Ketika ia memandang ke bawah, kembali tangan kiri Hai Kong Ho Siang diayun dan sebutir pelor hitam melayang menuju arah kepala Chin Hai. Dengan muka merah karena gemas, Hai Kong Ho Siang sudah membayangkan betapa kepala anak kecil yang gundul bagai kepalanya sendiri itu akan pecah ditembusi pelornya dan betapa tubuh itu akan menggelinding turun dari atas genteng tanpa nyawa pula. Tapi alangkah heran dan kagetnya melihat pelornya itu tiba-tiba saja melengceng arahnya dan sebaliknya malah menghantam tembok di dekat anak itu hingga tembus dan tembok itu berlubang. Ketika ia sedang bengong terdengar suara yang halus penuh kesabaran menegur. Tidak malukah kau, Ho Siang? Menyerang seorang anak kecil tak berdaya? Dan tiba-tiba saja di belakang Chin Hai muncul seorang kakek tua yang berpakaian penuh tambalan. Kakek ini bertubuh sedang, mukanya penuh cambang kasar dan kaku, bajunya tambal-tambalan, Semuanya membayangkan kemiskinan dan kekasaran hingga agaknya sangat aneh dan janggal bila suara teguran yang halus dan sabar itu keluar dari mulutnya yang tampak kasar kejam itu. Ketika melihat kakek jembel itu, Hai Kong Ho Siang menjadi pucat. Tanpa banyak cakap lagi dia mengambil semua ular besarnya dan memasuk-masukkan mereka ini ke dalam keranjang kembali. Lalu ia memanggul keranjang rotannya dan pergi secepat terbang dari situ sambil mengomel panjang pendek. Setan alas benar-benar. Belum pernah seperti hari ini sialnya diriku. Gagal membasmi Kang Lem Sem Lo Jin, lalu bertemu dengan Bupun Susi Jembel Tua. Baiknya dia tidak menurunkan tangan jahat kepada aku. Dengan dia berada di sini, apa perlunya lagi aku melelahkan diri. Tapi Hai Kong Ho Siang keliru kalau menganggap bahwa kakek jembel itu berlaku murah padanya karena pada saat itu juga dia merasa betapa keranjang yang di panggungnya itu menjadi berat dan tiba-tiba dari keranjang itu menetes surun darah ke atas pundaknya. Ia cepat menurunkan keranjangnya dan cepat membuka tutupnya. Apalah yang dilihatnya? Kelima ularnya sudah mati semua dan di kepala kelima ular itu tampak luka kecil yang mengalirkan darah. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari serangan gelap Buk Pun Su, si jembel tadi, yang mempergunakan ginciam, jarum pelak, untuk membunuh ular-ular itu. Melihat betapa binatang-binatang peliharaan yang sudah bertahun-tahun dipelihara serta dididiknya sampai pandai dan dapat memelah dirinya itu mati semua, tiba-tiba Hai Kong Ho Siang membanting-banting kakinya dan menangis. Ho Siang Gundul yang bertubuh tinggi besar itu melolong-lolong dan terseduh-seduh melampiaskan rasa dongkol dan marahnya. Kemudian ia berdiri dan meninggalkan keranjangnya. Sambil berlari-lari ia berkata, Awas Buk Pun Su, lain kali aku akan membunuhmu untuk ini. Chin Hai yang masih duduk di atas genteng kini tahu bahwa kakek jembel yang berdiri di belakangnya itu telah menolongnya, maka ia lalu bertanya, Eh, kakek tua rentah, dia tadi menyambit dengan apakah? Buk Pun Su, tiada kepandayan, si jembel tua itu tertawa bergelak dan kembali suara ketawanya sama sekali tidak sesuai dengan keadaannya, merdu dan halus. Eh, haha, anak tolol, dia tadi menyambitmu dengan tangan maut. Kalau tidak ada aku si tua rentah, sekarang kau sudah menghadap giam loong, malaikat pencabut nyawa. Sementara itu, guru anak itu yang masih berdiri di belakang pintu, setelah mendengar di luar sunyi dan suara Chin Hai bercakap-cakap di atas, lalu berlari keluar dan memanggil-manggil. Chin Hai! Chin Hai, kau turunlah, mari kita pulang. Akan tetapi Chin Hai tidak mempedulikannya, bahkan dia lalu bertanya kepada kakek yang menolongnya tadi, Kakek, bagaimanakah kau tadi menolongku? Kau ingin mempelajarinya, tanya Buk Pun Su. Tentu saja, asal kau orang tua sudi mengajarku, jawab anak itu. Chin Hai! Chin Hai terdengar gurunya memanggil lagi. Tunggulah sebentar, Sian Seng, itu si gundul dengan ular-ularnya datang lagi. Chin Hai berteriak dari atas. Ya Tuhan yang mahal sah guru itu menjerit, dan cepat-cepat dia menyelingap lagi ke belakang daun pintu. Chin Hai menahan gelinya dan ia berkat, kepada kakek jembel itu, dia juga guruku dan mengajar ilmu surat padaku. Buk Pun Su tertawa dan berkata, Bila kau ingin aku mengajarmu, kau harus mengangkat guru padaku. Boleh, boleh, jika mengangkat guru saja, apa susahnya? Asal jangan disuruh menghafal ujar-ujar yang sulit dan membingungkan. Lebih dari itu, anak bodoh. Kau harus tunduk dan taat kepadaku serta menurut segala perintahku. Tiba-tiba Chin Hai merengut. Semua orang menyebutku bodoh, bahkan kau cahion guruku juga. Lama-lama aku bisa percaya bahwa aku benar-benar bodoh. Hahaha, memang kau bodoh. Bagaimana, kau mau mentaati segala perintahku? Tentu, tentu saja. Ada ujar-ujar yang berkata bahwa apapun juga kata guru, murid harus taat dan menurut. Nah, kalau begitu, kau loncatlah ke bawah. Lo, lo, loncat ke bawah. Cihai memandang kakek jembel itu dengan matanya yang bundar terbelalak. Tapi, tapi, begini tinggi. Kakek jembel yang matanya lebih bundar dan lebih lebar itu berdiri. Ingat, apapun juga kata guru, murid harus. Iya, kah? Aku loncat kata Cihai yang lalu mengejot kakinya dan mengayun tubuh ke bawah. Tapi ia tidak terbanting dan kakinya tidak patah-patah sebagaimana yang ia khawatirkan, karena pada saat ia terjun, sebuah tangan yang kuat telah memegang leher bajunya dan membawanya turun dengan ringan. Bagus, kau harus turuti segala perintahku. Sekarang kau pulanglah dengan gurumu itu dan setahun kemudian, sekembaliku dari Nam Tian, kau akan kuambil. Cihai yang kini maklum akan kelihayan kakek jembel ini, lalu mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul. Dan pada saat itu pun Buk Punsu berkelebat lenyap dari depan anak itu. Cihai lalu mencari gurunya di belakang pintu. Guru sekolahnya itu sampai menjumbul karena merasa kaget ketika Cihai tiba-tiba muncul di depannya sambil berteriak keras, Sian Seng. Melihat anak kecil itu, guru itu mulai marah lagi. Dengan lengan terlur ia hendak menciwir telinga Cihai, namun anak itu mengangkat kedua lengan ke atas melindungi telinganya sambil berkata, Sian Seng, jangan kau berbuat sesuatu kepada lain orang apa yang kau sendiri tak suka orang lain berbuat kepadamu dan ketika guru-kurus kering itu menjadi makin marah dan hendak menjatuhkan tamparan padanya, dia buru-buru berkata lagi, Sian Seng, bukankah kau tadi mengajarkan Suhe Chilwe e Heng Teya? Lalu kenapa Sian Seng selalu memukul Hak Seng tanpa ingat peri kemanusiaan? Dihujani ujar-ujar yang sering ia ajarkan kepada muridnya itu, si guru menjadi buah huat, habis daya, dan tangan yang sudah diangkat naik itu diturunkan kembali. Hayo kita lekas pulang, takut kalau siluman-siluman itu datang lagi. Dia lalu memegang lengan muridnya dan menyeletnya sambil berlari anjeng menuju ke kota yang tak berapa jauh karena tembok kotanya tampak dari kuil itu. Anak kecil yang bernama Chin Hai itu adalah seorang anak yatim piatu. Semenjak berusia 4 tahun, dia sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan ia lalu dipelihara oleh IEE-nya, bibi adik ibu, yang menjadi istri kedua dari Kuei Inliang, seorang pembesar militer berpangkat Tau Witong yang tinggal di tiangan. Karena ketika ditinggal mati kedua orang tuanya dia masih kecil sekali, maka Chin Hai tidak dapat ingat lagi bagaimana rupa kedua ayah bundanya dan tidak tahu pula bagaimana matinya. Kuei Inliang, Panglima Kuei Inliang telah ditinggal mati oleh istrinya yang pertama hingga ia kawin lagi dengan IEE dari Chin Hai itu. Dari istri pertama ia mempunyai 6 orang anak, 5 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki yang sulung berusia 10 tahun dan tiap tahun bertambah seorang anak hingga anak perempuan yang bungsu itu kini sudah berusia 5 tahun. Mungkin karena setiap tahun melahirkan anak inilah yang menyebabkan istri Kuei Inliang menjadi lemah kemudian jatuh sakit sampai matinya. Kuei Inliang, Sangat memanjakan anak-anaknya hingga mereka itu rata-rata bersifat manja dan nakal. Akan tetapi hal ini dapat dimengerti karena ke-6 orang anak-anak itu ditinggal mati ibunya ketika usia mereka masih belum dewasa. Ketika itu Lonio, Bibi Chin Hai itu menjadi pelayan di gedung keluarga Kuei Inliang, dan dia memang telah bekerja di sana sejak masih kanak-kanak hingga dewasa. Boleh dibilang semua anak-anak Kuei Inliang ketika kecilnya diasur oleh gadis ini sehingga mereka menjadi suka dan biasa kepada Lonio. Maka, sesudah ibu anak-anak itu meninggal, dan melihat sifat-sifat yang baik serta wajah yang manis dari gadis itu, Kuei Inliang lalu mengambilnya menjadi istri kedua. Memang boleh dipuji tindakan Panglima yang masih muda ini, karena pilihannya memang tepat dan bijaksana, tidak semata metel, terdorong oleh nafsu ingin senang sendiri, tetapi sebagian besar didasarkan untuk kepentingan anak-anaknya. Demikianlah, Lonio lalu menjadi seorang istri Panglima dan sekaligus menjadi ibu enam orang anak, seorang ibu yang baik karena di dalam hatinya memang dia mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anak yang semenjak kecil diasuhnya itu. Cuma sayangnya, anak-anak itu sudah terlampau manja dan karena mereka pun tahu bahwa ibunya yang sekarang ini bukanlah ibu sendiri, perasaan mereka tentu berbeda dan kadang-kadang terasa ada suatu ganjalan yang tak menyenangkan. Apalagi pada saat Lonio mendatangkan anak kemenakannya yang telah yatim Piatu, yakni Chin Hai, maka sering terjadi hal-hal yang menyakitkan hati Chin Hai dan Lonio, sungguhpun kejadian-kejadian itu terjadi di luar tahu Kuei Enliang sendiri. Kuei Enliang adalah seorang pembesar militer yang memiliki kepandaian silat tinggi, karena dia adalah seorang murid dari Kunlun Pai. Karena ini, maka tidak heran bila dia mendidik kelima putranya dengan ilmu silat, di samping mendidik mereka dalam ilmu surat. Ketika istrinya membawa Chin Hai ke dalam gedung, hal ini diterima oleh Kuei Enliang dengan tangan terbuka dan senang hati, karena ia yang berhati baik juga merasa kasihan kepada Chin Hai. Melihat bahwa Chin Hai usianya sebaya dengan putranya yang kelima, maka ia lalu sekalian menyuruh Chin Hai belajar sama-sama dengan putra-putranya, di bawah pimpinan seorang guru sastra dan untuk belajar silat, untuk tingkat permulaan ia serahkan mereka kepada seorang guru silat siptan yang terkenal di kota itu. Tapi ternyata bahwa Chin Hai menjadi korban dari segala ejekan dan kebencian. Anak ini kepalanya sengaja digundul pelontos karena dulu sering mendapat sakit kulit di kepalanya. Pula, mukanya yang membayangkan kebodohan, mungkin karena bingung dan banyak menangis pada saat ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, membuat ia menjadi bahan godaan semua orang. Apabila sedang belajar bersama-sama dengan anak-anak Wee Chiang Kun, kalau ia tidak menghafal dan tak dapat menjawab pertanyaan guru, ia dimaki tolol dan bodoh bahkan si guru tak segan-segan untuk mengetok kepalanya yang gundul itu. Tetapi kalau dia rajin menghafal hingga pengertiannya melebihi lima anak-anak Wee Chiang Kun, ia lalu dibenci oleh mereka itu dan dianggap sombong. Tak jarang di luar tahunya orang-orang tua, dia dikeroyok, dipukuli, dan dimaki-maki oleh kelima anak laki-laki Wee Chiang Kun itu. Guru silat siptan yang mengajar mereka agaknya juga sengaja menghina Chin Hai. Entah mengapa, mungkin karena mengingat bahwa anak gundul itu datang dari dusun, atau karena ingin menyenangkan hati cuan-cuan muda, yakni lima putra Kwee Chiang Kun, atau memang ia sendiri mempunyai rasa tak suka melihat wajah Chin Hai, tapi nyatanya ia tidak mengajar sungguh-sungguh kepada Chin Hai. Bahkan seringkali dia menyuruh Chin Hai menghadapi Kwee Tiong, putra tertua yang sudah berusia 10 tahun itu untuk berlatih. Tentu saja Chin Hai hanya mendapat gebukan-gebukan dalam latihan itu karena selain kalah besar, juga kalah tenaga dan kalah kepandayan. Baiknya, sikap yang tahu diri dan agung dari Lo Nyo yang kini telah menjadi nai-nai, nyonya, itu membuat semua orang tidak berani menghina Chin Hai secara berterang di muka nyonya muda itu. Dan Lo Nyo menjadi tempat Chin Hai menumpahkan segala kesedihannya. Kalau ia sedang digoda atau dipukul, tak sebutirpun air matu dapat melomcat keluar dari kedua matanya yang bundar, tapi kalau sudah berada dengan bibinya, dan kepala yang gundul rebah di pangkuannya nyonya muda itu, barulah air matu membanjir keluar. Betapapun juga, tak pernah satu kalipun ia mengadu kepada bibinya mengapa ia menangis, mengapa kepalanya benjol-benjol dan mukanya biru-biru. Bibinya hanya menganggap bahwa lazim bagi seorang anak laki-laki untuk kadangkala berkelahi sampai kepalanya benjol. Dan ia menyangka bahwa kesedihan anak itu karena teringat akan orang tuanya, maka dia tidak pernah bertanya karena tak mau menambah kesedihan anak itu. Akan tetapi, tidak semua orang berhati kejam dan buruk. Ada beberapa orang pelayan yang merasa kasihan melihat nasib Chin Hai lalu diam-diam memberitahukan kepada Loneo tentang perlakuan guru itu kepada Chin Hai. Biarpun hatinya sangat panas, tapi sebagai seorang bijaksana yang panjang pikir, Loneo tidak menimbulkan ribut-ribut. Ia hanya memberitahu kepada Chin Hai supaya jangan belajar silat lagi dan sengaja ia memanggil seorang guru sastrawan tua untuk mengajar Chin Hai. Cita-citanya hanya agar supaya anak itu kelak menjadi seorang pandai yang dapat menempuh hujan dan menggondol pangkat tinggi. Dan ia sengaja menyewa sebuah kamar di kelenteng yang terletak di luar tembok kota sebelah barat itu untuk tempat Chin Hai belajar. Nyonya muda bijak yang mencinta kemenakannya itu tentu saja tidak tahu bahwa Chin Hai memang tak begitu rajin belajar dan guru-kurus kering ini pun berlaku sewenang-wenang dan mengetok kepala saja. Agaknya kepala Chin Hai yang gundol pelontos itu memang mempunyai daya tarik kepada orang untuk mengulurkan tangan dan mengetoknya. Lima putra Kwee Chiang Kun semua berwajah tampan dan gagah. Yang sulung bernama Kwee Tiong, kedua Kwee Sin, ketiga Kwee Bun, keempat Kwee Siang, kelima Kwee An. Sedangkan anak keenam yang perempuan adalah seorang anak mungil dan manis, bermuka bundar dengan mulut kecil dan match lebar, namanya Kwee Lin dan biasanya disebut Lin Lin karena hanya mempunyai seorang saja anak perempuan, tak heran bila Kwee Chiang Kun sangat cinta kepada Lin Lin dan diam-diam, di luar tahu orang lain, setelah Lin Lin berusia lima tahun, ia mulai menurunkan kepandayan silat yang tinggi pada anak perempuannya ini. Biarpun orang luar tidak tahu, namun Lin Lin tentu saja sebagai seorang anak kecil tak dapat menyimpan rahasia dan membocorkannya kepada saudara-saudaranya. Semua saudaranya merasa iri hati, tetapi mereka tidak berani mengganggu Lin Lin, karena tahu betapa sayangnya ayah mereka kepada anak yang bung selagi perempuan ini. Guru Chin Hai yang kurus kering itu adalah seorang Shik Woi. Setelah mengalami peristiwa aneh yang menyeramkan di luar kuil tempat dia mengajar itu, dia segera lari ke gedung Kwee Chiang Kun sambil menarik tangan muridnya bagaikan dikejar setan. Ia tak pedulikan celananya yang telah menjadi basah karena tak tahan lagi saking kagetnya ketika melihat orang-orang aneh itu bertempur, dan melihat ular-ular yang mengerikan itu. Pada saat memasuki pekarangan gedung keluarga Kwee, mereka bertemu dengan Kwee Chiang. Eh, haha, Kui Sian Seng, mengapa kau lari-lari seperti maling dikejar? Tanya anak itu. T.W.A. Kong Cu, cuan muda terbesar, celaka, ada, ada, si Luman, jawab kakek kurus kering itu gagap. Kwee Chiang terbelalak memandang. Apa katamu? Si Luman? Chin Hai memotong, ya, si Luman menyeramkan sekali. Beginilah macamnya, dia lalu mempergunakan kedua tangan untuk menarik metu dan mulutnya sambil mengeluarkan suara, Hii, 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 hii. Kwee Chiang menggerakkan hidungnya ke atas mengejek, Ahaha, betapapun buruknya, ku kira si Luman itu tidak lebih buruk daripada mukamu. Chin Hai hanya tertawa, hahaha, hii, hii, dan dia menurut saja ketika gurunya terus menarik tangannya di bawah ke dalam gedung menghadap bibinya. Tentu saja Nyonya muda itu amat terkejut melihat kedatangan mereka yang tidak seperti biasanya, apalagi melihat muka Kwee Sian Seng itu pucat dan tubuhnya gemetar. Eh, haha, Kwee Sian Seng, kenapa masih begini si yang sudah pulang? Apakah yang terjadi? Chin Hai, apakah kau tadi berlaku nakal? Chin Hai tersenyum kepada bibinya dan menggelengkan kepala. Maaf, saya, saya tidak sanggup mengajar di kudil itu, ada, si Luman, Kwee Sian Seng itu masih saja gugup, bingung dan takut. Sabarlah, Kwee Sian Seng, sebetulnya apakah yang telah terjadi? Dengan suara terputus-putus, sastra wantua kurus kering itu lalu menceritakan segala peristiwa yang dilihatnya tadi dengan ditambahi bumbu-bumbu yang timbul dari khayalan pikirannya yang penuh kepercayaan tahil hingga Chin Hai tertawa geli. Akhirnya tanpa dapat ditahan lagi, guru yang hafal segala ujar-ujar dan filsafat semua nabi, tapi yang satu pun tak pernah terbukti dalam segala perbuatannya itu, lalu berpamit dan minta berhenti, kemudian pergi dari situ. Kalau tidak takut kepada bibinya, tentu Chin Hai bersorak karena girang hati bahwa akhirnya ia terlepas jua dari siksaan dan godaan guru Shikui yang memaksa diamakan segala ujar-ujar di dalam buku-buku tebal itu secara bulat-bulat. Nyonya muda itu menghela nafas. Chin Hai, mengapa nasibmu begini buruk? Agaknya tidak ada seorang guru pun yang suka mengajarmu, habis bagaimanakah dan kau akan menjadi apakah kelak? Biarlah, mulai sekarang, aku sendiri akan mengajarmu membaca dan menulis, tapi pengertianku dalam hal ini juga tidak sangat banyak. Apakah terpaksa aku harus memberi pelajaran menjahit dan menyulam padamu? Chin Hai menggunakan tangan kiri untuk menutup mulutnya supaya tidak tertawa geli. Dia belajar menyulam? Tapi ia menjawab, Ie-ie, kalau memang kau anggap perlu, boleh saja aku belajar menjahit dan menyulam. Bibinya melerok. Anak tolol, masa anak lelaki belajar menyulam? Ie-ie, mengapa semua orang menyebutku bodoh dan tolol, bahkan tadi Ie-ie sendiri juga menyebutku tolol? Apakah aku benar-benar tolol? Ahaha, tentu saja aku bodoh dan tolol, kalau tidak masa semua guru membenciku? Bibinya menjadi terharu dan menariknya dekat-dekat.